Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu alayhi asrafir Anbiya'i wal mursalin Syahidina wa mawana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain amabadu Yang terhormat Segenap Dewan Juri Bit Lomba Bidato Virtual Yang terhormat Ustadz Ustazah Debeki Setanggung Gunung Yang terhormat teman-temanku Beserta Lomba Bidato Virtual Serta pemirsa yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat Serta hidayahnya Sehingga kita dapat Berpartisipasi pada Ajaran Lomba Bidato Virtual Dalam keadaan sehat walafiat Amin 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 Suri tauladan yang baik Di dalam diri Nabi Terdapat Sifat-sifat luhur Yang harus kita teladani Di antaranya Sifat yang harus kita teladani Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu sifat jujur Amanah Dan dapat dipercaya Teman-teman Dan pemirsa yang berbahagia Di antara sifat Nabi ialah amanah Beliau dapat dipercaya Seperti contoh Kita menadani Ialah jika Misalnya kita disuruh orang tua Kita menadani Ialah jika Misalnya kita disuruh orang tua kita Untuk memberi uang STP Kepada Bapak guru Maka uang itu Harus sampai Kepada guru kita Apabila amanah itu Tidak Kita sampaikan Berarti Kita telah berkhianat Sedangkan Hukum berkhianat itu Adalah dosa Teman-teman Teman-teman Dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Juga sifat nabi yang harus kita telah dani Yaitu Jujur Berkata benar Dan segala perbuatan yang benar Keuntungan orang jujur itu banyak loh Selain mendapat pahala Orang jujur juga akan disenangi Dan dihormati oleh semua orang Maka dapat disimpulkan Sifat nabi agung Muhammad SAW Sebagai uswatun hasanah Sangat berperan penting Dalam perkembangan pertumbuhan Generasi Islam Sifat-sifat telah dan beliau Salah bermanfaat Untuk kita contoh Dan kita telah dani Demikian yang dapat saya sampaikan Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wabilahi Taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh